Sampai jumpa di video selanjutnya 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 apaan headset lu gak denger ya udah nanti aja lu ngomong dulu tapi dia denger ya iya kedengeran gue tenang pertanyaannya apa pertanyaannya jangan bikin malu itu ada live streaming kita tuh gak denger dia ngomong apa gitu music director itu apa silahkan Ricky lebih paham jadi sobat R music director atau biasa dalam bahasa indonesianya adalah pengarah musik amin gitu ya jadi director musik gitu ya producer musik tepat ya producer musik penata musik yang bikinin lagu di radio yang menata lagu di radio tapi beda-beda di setiap radio ya tapi istilahnya sebenarnya MD atau music director di radio adalah seseorang yang bertanggung jawab untuk menata lagu menata lagu di radio sesuai dengan format musik dan segmentasi radio tersebut oke gitu nah istilahnya ini music director mungkin sekarang lebih banyak dikenal dengan MD ya istilahnya ya MD MD bilangnya MD nah padahal awal-awalnya sih banyak yang istilah-istilah yang menarik untuk dicermati dulu itu ada penata musik kemudian dulu ada lagi apa namanya istilahnya itu juga diskotik pengurus bang lagu diskotika lagu ya ya versinya radio versinya radio masing-masing oke oke ya itu tadi yang katanya mas Ian dari era ke era berarti kan terjawabkan ya mas Ian gak menangin istilah diskotik soalnya gak mengadu gak saya juga belajar dari dia sering bilang kayak gitu makanya kalau dulu saya di RFM masih musik editor ya oh masih musik editor dulu ya ada juga yang menggunakan istilah music editor ada lagi yang menggunakan music scheduler ada lagi tuh ada lagi yang menggunakan music scheduler maksudnya adalah dia memang bertanggung jawab untuk menjatuhalkan atau istilahnya menjatuhalkan kayak macam mau piket aja kan sesuai era itu tadi iya iya bener ya bener ya musik scheduler terus di musik director sebetulnya kalau yang musik director kan banyak nih kalau kita ngeliat di Indonesia musik director bukan hanya radio tapi kita lebih ke radionya ya lebih ke radionya oke intinya apapun yang ada kaitannya sama musik di radio adalah tugas kita semua ya yes jadi music director itu adalah pengarah musik pengarah musik sudah jadi music director misalnya di radio dia mengarah musik untuk radio dimana dia bekerja music director di studio rekaman dia sebagai pengarah musik di studio rekaman tersebut misalnya waktu dia sedang membantu proses rekaman salah satu band atau salah seorang penyanyi dan dia bertugas sebagai music director nah dia itu bertanggung jawab untuk mengarahkan musiknya nih apakah si band atau si penyanyi ini sesuai dengan keinginannya si produser sesuai keinginannya si penyanyi atau musisinya juga nah music director itu nanti ada lagi music director sendiri nanti ada vocal director ada lagi nah itu yang berkaitan sih sebenarnya dengan bidang musik musik ya tapi intinya singkat cerita job desk atau tugas music director dari sekian banyak salah satunya adalah pengadaan lagu iya tapi sobat R kita juga mau mengundang sobat R nih ya sobat R benernya kan lu songong amat sih kira udah ganti masa iya sobat gini deh gini deh kita sepakat kita sebutin siapaan pendengar kita radio masing-masing deh tidak menutup kemungkinan juga loh ya sobat gen lagi tadi mau jokota juga loh ya sobat R yang bener sobat R di musik nasional ini jangan bertanya sama kita ya kalau bisa kita bertanya sama kalian kalian telepon aja kita tanyain yang enak kan ya iya bener ya bisa juga sih bisa 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 nanti ada sesinya sendiri nanti ada sesinya sendiri dan juga nanti kita bakal coba interaktif juga sama temen-temen kita yang malam hari ini mungkin gak bisa dateng ya iya boleh lah oke 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 ya ikut balik lagi kita ngomongin salah satu job desknya adalah pengadaan lagu gitu kan mungkin sobat R yang selama ini cuma bisa request penyiar yang memutar ya kitalah inilah bener iya gak ya untuk pengadaan lagu di radio itu salah satu job desknya betul gak sih temen-temen yuk iya oke hari musik nasional mas Riki ataupun juga bang Ian masing-masing hari musik nasional itu seperti apa sih sebenernya saya baru ngelaiin hari ini ya kemarin-marin belum pernah diundang baru diundang sekarang terus kamu kemana aja sih sebenernya iya saya gak tau gak ada yang mengundang kan ngundangin baru hari ini doang kita sengaja datang dari Surabaya ke Mojokerto ngerayain hari musik nasional asik tadi pertanyaannya hari musik nasional itu betul di mata Ian Kresna sendiri deh sebagai music director saya kalau denger namanya ini jadi kerasa tuh kayak saya lagi di salah satu adegan pewayangan ya Ian Kresna udah balik lagi untung bukan Ian Kresna Mukdi misalnya udah balik lagi biasa bang harap maul-maul dia kan gak siaran silahkan dijawab tadi pertanyaan saya eh kamu ngomong dulu dong enak gitu ngomong ntar kamu dia nanya ke kamu kamu ya ampun hari musik nasional versi saya sih ya dimana orang Indonesia harus bener-bener menghargai ee bukan hanya karya tapi bentuk dari apresiasi yang harus dicurahkan bener-bener sama orang Indonesia oke pada para pencipta lagu pembuat lagu dan yang bersangkut-tautkan dengan mereka yang ada di lingkaran band ya kalau bisa dibilang gitu ya posisi yang lebih tepat ya tadi hampir pikir saya dia udah mau ngomong lingkaran setan mending lingkaran besar nanti dia nyanyi lingkaran kecil lingkaran hehehe hehehe di video cuy udah 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 ya bener-bener gitu ya versinya bang Ian ya banyak dong versinya Ricky dong lah iya makanya untuk versinya mas Ricky sendiri oh gak enak ah mas juga kesannya kalian tua ya versinya Ricky deh asik eh baru disini cuy Mami 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 beneran loh oke 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 bab same oke versinya Mami Ricky deh mami eh Sobat R Sobat R tenang ya lihat ya saya berdiri endananya kayak begini dandanya kayak begini masa saya dibilang mami cuy kacau oke balik lagi wiwi eh masih mending Mami 对 durasi 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 oke sorry Hari musik nasional hari musik nasional Mungkin Sobat Air kita sedikit flashback juga Kita juga berbagi juga dengan Sobat Air Bahwa memang tanggal 9 Maret Sejak 2013 Sejak 2013 itu dinyatakan sebagai hari musik nasional Saat itu ditetapkan oleh presiden kita Yaitu Susilo Bambang Indonesia Maaf ya Sobat Air Bukan, saya sudah lama tidak siaran Jadi kurang pemanasan tadi Kurang pemanasan, harus pemanasan dulu Kamu ngapalinnya terlalu ini SBY gitu Kan SBY nanti Surabaya cuy Oke, jadi lanjut lastiki Jadi 2013 itu ditetapkan sebagai hari musik nasional Walaupun sebenarnya sudah mulai ada sejak 2013 Waktu itu masih presidennya Megawati Mau ditetapkan sebagai hari musik nasional Kenapa 9 Maret Karena 9 Maret itu adalah hari kelahiran dari komposer lagu kebangsaan kita W.R. Supratman Gitu kan ya Nah, seperti itu Sobat Air Nah, akhirnya karena untuk mencari Kapan hari musik nasional ya Sebagai bentuk apresiasi bagi para pelaku seni Khususnya di bidang musik Akhirnya ditetapnya Ditetapkan tanggal 9 Maret Itu sebagai hari musik nasional sampai sekarang Nah, kalau menurut saya secara pribadi Hari musik nasional Boleh dibilang sebagai bentuk apresiasi bangsa Indonesia Akan aset budaya yang dimiliki Jadi musisi yang ada di tanah air Itu juga merupakan aset budaya sebenarnya Betul Gitu ya Dan musisi itu bukan berarti misalnya Kayak tadi diputar sama Mas Dido Ada semisimu rangkir Tapi kita juga masih punya aset budaya lain Misalnya Waljina Kemudian Siapa lagi ya Pencipta lagu Apa namanya? Bangun Solo Yang lawas-lawas Si Gesang Itu kan sebagai salah satu aset budaya Indonesia Yang harus kita banggakan Nah, itulah kenapa pemerintah Dengan bangga juga Menetapkan adanya hari musik nasional Oke, kalau misalnya sedikit tambahin juga Kalau kita ngomongin musik nih ya Musik Indonesia Ini lepas jendrenya apapun ya Intinya semua aset nasional dah Pokoknya karya anak bangsa Tidik ya Nggak peduli itu Keroncong Yes Itu asli Indonesia juga ya Betul Ada SMS Nggak ada Apa kayak misalnya musik-musik daerah Gamelan Angklung Yes Kolinta Kemudian apa lagi ya musik-musik nasional Dangdut is the music of my country Ah, iya betul Dangdut Kemudian yang Oh di daerah Nusa Tenggara Sasando Alat musik Sasando Gitu-gitu Jadi apapun genre musiknya Kalau memang itu karya Anak bangsa Ya itu merupakan aset Dari negeri kita ya Tentunya Betul Dan akhirnya memang pemerintah Sangat mengapresiasi Salah satu aset Budaya nasional kita Dan itu harusnya juga bisa menjadi bentuk apresiasi Kita sebagai masyarakat Indonesia juga Sehingga itu bisa menjadi bentuk pembelajaran bahwa kita juga harus mengapresiasi para musisi Betul Dan tentunya itu yang dilakukan di radio kita masing-masing ya Mengapresiasi karya-karya anak bangsa tentunya ya Mantap Oke radio ini sebagai media yang ikut kontribusi terhadap perkembangan musik juga tentunya Salah satu media yang juga berkontribusi Salah satu media Untuk perkembangan musik tanah air Nah kalau dari masing-masing Dari bangsa atau mas Riki sendiri nih Apa yang dilakukan radio teman-teman Untuk merealisasikan itu Mengapresiasi itu Wow pertanyaannya Atau mungkin spesial di hari musik nasional ada program khusus atau seperti apa mungkin Baik sebelum kita jawab ada pesan-pesan yang mau lewat dulu Oke baik Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini Kita balik lagi nanti ya Tetap station di Gym Station Dan jangan lupa juga tonton siaran kita terus Sampai waktunya habis di www.rfm94.com Rfm sebulan vacitra dinamika Mojokerto Stop pembajakan Hargai musik dalam negeri Teman-teman Halo Hadir Apa kabar Selamat malam Mojokerto Mojokerto bergoyang Hari ini tuh banyak banget yang dengeri kita selain Sobat Air Saya mau absen dulu ya Gak apa-apa ya Gak apa-apa Absen aja jadi absen dulu ya Halo yang lagi streaming di Yang lagi live streaming teman-teman Music Director Jawa Timur Di www.rfm94.com Ini ada Igun keagambir Rara keagambir Dewi keagambir Cuy Eh bukan itu Cuy itu daftar untuk NRD Itu nasional radio nya beda bang Beda Jangan dibaca dong yang itu Scrolling ke bawah dong Ya ampun Ingat ya Kita sebagai salah seorang yang bekerja di media Kita harus menyampaikan informasi yang benar Akurat lebih tepatnya Ini kan daftar yang menyerit kita Eh bukan ternyata peserta Agil dari si radio Eh ini kan lagi siaran juga kan ya Belum belum Oh belum siaran Agam malu jam 10 jam 10 Ada juga April Yeay Tidarsakti Tapi kalau disitu tulisnya April ya Kalau saya bacanya satu lagi Apa? Neng April Ada Wawan juga Wawan Eh Wawan Halo Gitu ya Nganemenin ya Nganemenin ya Nganemenin ya Walaupun dengerin gak saya sapa Belum diapun Dia gak masuk Harus capture dulu Sapa Ya kan gak capture Wawan sudah capture Enggak maksudnya yang lain Cuma dengerin doang Tapi gak masuk di grup Gak sih Maaf ya Oke deh kita balik lagi Ngobrolin hari musik nasional Eh harus kita siapa lagi Ada lagi Nanti lagi Durasi nih Oh iya sorry durasi Gimana kalau di cut aja nih Interview ini Soalnya saya biasa suka yang durasi lama Oh 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 bahaya Oh ngobrolin musik nasional Musik nasional Lama lo kayak ketoprak kita Ya kan memang durasinya musik nasional itu Durasi musik yang lama itu memang lebih enak Oke baiklah Kalau gitu musik Indonesia saat ini seperti apa di mata teman-teman music director Masing-masing deh lagi-lagi Karena tentunya saya juga punya pandangan sendiri dong Beda Versinya memang kalau yang sekarang saya gak begitu Kayak tadi nih Riki ini tau banget tentang sejarahnya hari musik nasional Nah kalau saya sih mungkin nanti harapannya ya Bagaimana kita mengembangkan musik nasional Tapi sebelum saya ngomong tentang panjang lebar tentang nasional Sebetulnya banyak PR nih buat teman-teman Kita yang profisi sama sebagai musik director Music director bener Banyak para musisi dan juga musik-musik lokal yang ada di Bojokerto Yang ada di Jawa Timur Walaupun bukan hanya di Bojokerto tapi di Surabaya juga banyak banget Yang mereka juga harus bisa dikenal di tingkat nasional Ini yang jadi PR kita sebetulnya Untuk bisa mengembangkan lagi musik yang ada di Jawa Timur Betul Nah jadi atau nantinya seperti apa kita gak tahu Tapi kita lagi berusaha untuk kesana sih ya Jadi kita istilahnya men-support kita udah jangan ngomongin nasional dulu kita Yang ada di lingkungan kita dulu ya gak sih Betul sekali Jadi memang kalau tadi kayak Ian bilang bahwa kita pun sebenarnya banyak musisi-musisi di sekitar kita Berarti misalnya kayak di Bojokerto Kemudian kita yang di Surabaya Kemudian teman-teman lain yang ada di kota-kota lain di Jawa Timur Betul itu masing-masing juga pasti punya potensi untuk menemukan musisi-musisi baru Betul Nah dan sekarang kita teman-teman music director radio yang ada di Jawa Timur Kita sendiri juga sudah mulai mencoba bagaimana apa ya yang kira-kira bisa kita lakukan sebagai kontribusi kita juga untuk kemajuan musik di Jawa Timur Oke oke Yang nantinya juga itu bisa berdampak ke perkembangan musik secara nasional di Indonesia Betul 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 Gitu ya mas Ian ya Masyarakat juga sangat penting juga nih perannya nih Ketika banyak ke radio tuh yang kadang ditinggalin karena lagunya gak Lagunya siapa sih kok lokal maunya yang nasional-nasional ya yang udah terkenal Padahal kalau kita dengerin secara utuh itu bisa jadi lagu itu yang digarap oleh para musisi-musisi lokal bisa jadi lebih bagus Nah ya Tapi karena masih asing ya Mereka tuh kadang gak ngeliat lagu tapi ngeliat brandingnya ya Siapa penyanyinya Bener siapa penyanyi Dari mana mereka berasal juga Kesannya kalau dari Jakarta oke nih Bandung Gila keren banget gitu kan Afgan di Mojokarta juga banyak kok yang mukanya mirip ya Iya kayak Raisa di Mojokarta Saya tadi ngeliat di dalam bumerah Iya mana Tadi dia naik itu apa namanya Motor Matic Tapi gak tau dia bisa janji tau gak Tapi penyanyi-penyanyi yang mukanya mirip kayak Raisa Kayak Afgan Saya pikir banyak bibitnya di lokal Jadi intinya sebenarnya musisi lokal sendiri juga Kalau akhirnya harus membandingkan kota Sebenarnya udah pantas juga nih kalau kita ngomongin Mojokerto, Surabaya, Jakarta Sama semua tentunya Seperti itu ya tepatnya teman-teman ya Iya karena sebenarnya kan musik itu sifatnya universal Jadi maksudnya Siapapun bisa bermusik Sedangkan masing-masing kita pun sebenarnya sudah bermusik Kayak gini ya Kayak saat ini kita Kalau misalnya dengan detak jantung aja Itu sebenarnya sudah Salah satu bentuk musik sebenarnya Aplikasi dari musik dengan detak jantung kita Itu kan bisa ketahuan Istilahnya kalau kita denger lagu ada istilah BPMnya ya Nah itu kan jantung juga kan berdetak itu kan ada BPMnya juga Seperti itu Nah sama seperti Mas Ian Atau menyambung tadi yang Mas Ian bilang Kita pun sekarang di Jawa Timur Khususnya teman-teman music director radio di Jawa Timur Sekarang ini sedang memang mencoba untuk bagaimana akhirnya Kita bisa menemukan lagi Musisi-musisi yang ada di masing-masing kota Itu bisa kita perkenalkan ke teman-teman Baik itu di Jawa Timur Bahkan teman-teman di luar Jawa Timur Ya karena sekali lagi saya ingetin lagi mungkin buat Sobat R Di luar teman-teman musik dari Rangitigerin Karena radio adalah salah satu media yang mengapresiasi Karya musik dalam negeri dengan cara memutar karya mereka Untuk memperkenalkan tentunya ya Kayaknya cuma radio doang gak ada yang lain ya Walaupun ada media sosial Tapi mereka gak bisa present gitu loh Gak bisa menjelaskan siapa penyanyi dari mana dan lain-lain Hanya radio yang bisa menjelaskan itu Jadi salah satu keksklusifan materi itu sendiri Bisa didapetin buat pendengar musik ya di radio lah Betul Yes dan kita juga jangan lupa bahwa Sobat R kalau misalnya kita mendengarkan radio Itu ada salah satu bentuk kedekatan secara emosi Ketika mendengarkan lagu yang dimainkan di radio Berbeda ketika misalnya kita sudah menggunakan Beberapa platform musik secara digital Yang mungkin Sobat R juga sudah menggunakannya Dan tidak perlu kita sebutkan disini juga Karena tidak berbayar disini ya Yang berbayar yang mineral ya Betul ya Buat apa kita sebutin dengan semua sebutan-sebutan mereka Yang ada dari inisial S Ada yang dari inisial J Gak perlu gitu kan Karena sebenarnya kalau misalnya pun kita mendengarkan Oke kalau kita sebagai generasi kuota Boleh silahkan Istilahnya kuota itu unlimited Kita sangat terbantu dengan kuota kita Dan jangan lupa juga sinyalnya bisa atau enggak Gitu kan Kalau misalnya kemana-mana Akhirnya mau dengar seperti itu Platform musik secara digital Mau gak mau cari sinyal juga Nah itu dia cuy Masa kita mau pergi bawa ini tower kemana-mana Mungkin kan Yang sangat mengenaskan padahal di satu kota itu Gak jauh lah gitu Tapi namanya sinyal koneksi internet Yang Mas Riki bilang itu tadi Juga kadang bermasalah Tapi kalau misalkan radio Apalagi di satu kota itu Tinggal tuning Tinggal nyalain Udah tinggal cari aja Radio mana yang sesuai dengan Keinginan hati Sesuai musiknya dengan keinginan hati Yang memenuhi Makanya kan tadi saya bilang Kalau mendengarkan musik di radio Itu sebenarnya ada Kepuasan secara emosi Berbeda Yang seperti yang tadi Mas Ian bilang juga Tampaknya istilahnya Kita apa ya Semacam Song master dari lagu itu juga Kita pegang Kalau misalkan kita di Platform musik Ya kita cuma dengerin doang Tapi kan gak tau Itu penciptanya siapa Belum lagi kalau ada penyiar ganteng Gitu kan ya Kayak Mas Jido Bisa kita lihat gitu kan Live streaming Ini ganteng cuy Ini ganteng nih Penyiarnya ganteng kan Nah terus Tamunya juga lebih ganteng lagi Ini doang Ini cantik Yakin Mami Ya Allah Dilihat cuy Eh balik lagi ke ngomong Industri musik di radio lagi Teman-teman Karena di radio tuh gak ada saingannya lah Kalau kalian juga Sekarang lagi Ini ya Lagi Doyang Dengan platform-platform Yang ada di Indonesia Ya pasti ntar akan balik lagi kok Ke musik Eh ke musik ke radio Ke radio Karena musik yang enak tuh Hanya bisa didapatkan di radio Seberapa kuat sih Kota kalian Nah itu tadi Seberapa kuat sinyalnya juga Nah itu dia Makanya kan tadi Aku sempat bilang Generasi kuota Kalau memang kita generasi kuota Bisa Nah balik lagi pertanyaannya Sinyalnya memungkinkan atau tidak Gitu kan ya Nah kalau radio Di handphone sekarang Semuanya udah punya radio tuner Mobil Aman Pasti mobile Jelaskan Karena cuma radio yang bisa kemana-mana gratis Terus lagi Aplikasi radio banyak juga nih Kayak misalnya kayak LFM Juga udah punya aplikasi sendiri kan Ada live streaming Ada juga Apa namanya Aplikasi streaming juga ada ya Betul Nah itu juga kuotanya Aku tahu juga tidak Sangat besar Dibanding dengan Platform musik digital lainnya Yang aku tahu pasti Jauh lebih besar Bahkan juga bisa jadi Pulsanya ya cuy Nah itu dia Apresiasi dari masyarakat di Indonesia Khususnya ada di Mojokerto Ketika ada musik-musik lokal Jadi support Jangan sampai nanti Para musisi lokal itu Cuma jadi bintang tamu doang Gitu loh Eh bintang tamu Cuma jadi band pendamping Atau musisi pendamping Band-band nasional Apalagi sangat mengenaskan Ketika jago kandang doang Iya bener banget Ketika udah diapresiasi Itu kan juga bisa meningkatkan Kualitas musik yang ada di sini sendiri Betul mengangkat kota Ternyata Wah Mojokerto gak kalah juga Eh Surabaya gak kalah juga Sama Jakarta Atau Bandung juga tentunya Gak kalah sama Jogja Dan lain-lain tentunya Asik Bukannya kita membanding-bandingkan Bukan Tapi justru dengan seperti itu Kita mencoba untuk Menstimulus Menstimulus Teman-teman musisi Yang ada di sekitar kita Dalam artian musisi lokal Supaya akhirnya ketika mereka melihat Musisi dari kota lain Dari daerah lain Mereka juga bisa sama-sama belajar Oh dari Bandung misalnya Ketika perform di Mojokerto Oh seperti ini Oke Terus ada musisi dari Jogja Seperti tadi Mas Dido bilang Oh Jogja seperti ini Jadi teman-teman musisi di Mojokerto pun Bisa sama-sama belajar Bisa sama-sama Oh Kalau berarti kalau aku Dengan teman-teman bandku Dengan teman-teman musisi di sini Mungkin seperti ini ya Kita bikinnya Seperti ini Nah itu kan Bisa saling mengapresiasi Satu dengan yang lain Betul Oke balik lagi Akhirnya jatuhnya ke radio-radio lagi ya Radionya hanya sebagai media aja Ada penelpon masuk itu Kita angkat dulu Belum Belum Ini gue baru mau kontak Emma Ini baru mau kontak Santi Kira-kira Itu ada penelpon Mau kontak itu ada sesinya nanti Cuy Cuy ini berasa kayak Kalau zaman-zaman setirahan dulu gitu kan ya Udah ngobrol panjang lebar Silahkan nih mau telpon Disebutin Jemaat SMS Kita tuh udah kebayah Ada penelpon masuk Kita ngobrol Gitu Lagian juga disini Keliatannya Ada penelpon apa masuk Apa kagak Lu keliat dimana disitu Gak ada Jadi Sobat Air silahkan ya Yang mau telpon Ada nomernya tertera di bawah ini Oh bukan ya Kita disini gak nyuruh orang telpon Telpon masuk sendiri Iya cuy Yaudah terus kenapa tadi juga ngomong Ya makanya aku bilang Ada penelpon masuk Diangkat aja gitu Oke 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 Nanti kita bakal lebih Jauh lagi ngobrolin soal Apa ya Semacam movement kita kali ya Untuk men-support Kita ngomongin musik nasional Dan musisi lokal tentunya Nah ngomong soal Support musisi lokal Seperti itu Kita mungkin bisa request juga Musisi-musisi Surabaya Yang bisa kita putar malam hari ini Betul Termasuk yang udah saya siapin Ini dua musisi Surabaya Musisi Surabaya Bawaannya Ini music directornya GFM Surabaya Oh ya oh Saya tau lagunya Apaan Sebentar Intro aja lo dengerin deh Sebentar Jadi Sobat R Oh ya oh Apa nih lagunya Lagunya siapa Lo present dong Oh ya Ya Sobat R Oh Jadi intro langsung mulai-mulai Buruan Buruan Dari intronya udah ketawa Dan Ben Aku bukan musukmu Marahmu yang kan menjadi Membuatku tak mengerti RFM 9 Fah Citra Dinamika Mojo Kerto Stop Pembajakan hargai musik dalam negeri Ada Andini Without Me Sebelumnya ada Dan Ben juga Aku bukan musuhmu Ini dua musisi Surabaya Asli Surabaya Keren ya Asli Surabaya Asik ya lagunya Asik lagunya Asik lagunya Iya yang Ini yang kayak Raisa Oh iya iya bener Dan Ben juga bagus sih Iya Sebetulnya gak kalah Kalau musisi lokal Kita belum keluarin Yang Mojo Kerto nanti Betul Kan udah cuy Ada Rasta Manis Itu Rasta Manis Enggak maksudnya Kan belum puter Belum diputer cuy Sabar Oke siap Kita keluarin nanti Jangan dikeluarin Kalau dikeluarin gak ada di playlist lagi Diputer Eh tapi saya pengen nyapa juga Saya pengen nyapa juga Kita harus nyapa juga nih Ada Mbak Pipit dari MTBFM Surabaya Terus juga Kepala gengnya Jawa Timur Asik Pak Dei Gun Halo Pak Dei Halo Pak Dei Halo Pak Dei Apa kabarnya Pak Dei Sehat ya Pak Dei Gun ini dari DCS Madiun Iya DCS Madiun Sebagai koordinator wilayah MD Music Director Jawa Timur ya Oke Nah asistennya ini Mas Ian Oh asistennya Aku pernah tau ya Mas kemana aja ya mas ya Mas Itu cuma kamu aja yang bilang Oh eh Mau diulang NRD nya Mau diulang NRD nya Lu penasaran ngangkat telpon kan Oh ada telpon ya Coba kita angkat ya Halo selamat malam Oh Lamaan sih Baik Sobat Air bisa dicoba lagi Nomor telponnya ada di bawah ini Gak ada Yaudah nomor saya ya 0819 Iya ya Oke buat Sobat Air yang malam hari ini Dengerin atau tonton siaran kita Yang pengen ikut coba ngobrol Soal industri musik Indonesia Sekarang seperti apa Silahkan bisa join di telpon 3x94 ya 3x94 ya Halo selamat malam Halo Selamat malam Dari siapa nih Password 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 Gak ada password bro Eh kita mau bagi-bagi hadiah loh Iya lah Kita bagi-bagi hadiah nanti Hadiahnya apaan Hadiahnya adalah Makan malam bersama kita Asyik Langsung ya Setengah jam setelah kita siaran Dari siapa nih Eh balik lagi mendengar nih Dari siapa nih Oh Julio ya Iya Oke Teman-teman MD Mungkin mau ditanyain Halo Julio Aku tau dia pasti kelahirannya Bulan ini Agustus Itu guyonan lawas banget Kayak begituan tuh Kan udah ketahuan kan Udah lama gak siaran Halo mas Julio Mas Julio Ada beberapa pertanyaan yang harus saya tanyakan ke mas Julio Mas Julio asli Mojokerto Iya asli Mojokertonya mana mas Prajurit Kulan Baik Mas Julio Sebetul Sebetul Sebenarnya Saya pertanyaan dulu Baru ntar kamu Sebenarnya Tiga pertanyaan Tiga pertanyaan dari saya Untuk mas Julio Sebutkan Tiga musik Yang ada di Mojokerto Atau tiga penyanyi lah Tiga penyanyi Yang terkenal dari Mojokerto Dari Mojokerto Iya dari Mojokerto Yuk Beda genre ya Laku Beda genre Beda genre Yang pertama The Brantas The Brantas The Brantas Emang Mojokerto ya Personilnya ya Pe Ada dari Mojokerto Rilisnya dari Kulung Agung ya Rilisnya cuy Rilisnya itu cuy Rilisnya itu cuy Ada kali Ada dari Mojokerto Oke terus Terus Jangan band lagi Seanggun Itu band juga ya Jangan band lagi Kalau bisa penyanyi dangdut kek Penyanyi dangdut mungkin Enggak Ada juga Cermin itu Cermin Cermin band juga ya Jaman Indination itu cuy Inget banget gue Itu band juga Jangan band lagi Kan tiga Jada genre Yang pertama benar Berantas itu kan band Mau wakili band Yang kedua Ada lagi gak Penyanyi dangdut dari Mojokerto Penyanyi dangdut? Iya Saya tau Inul Inul itu Pasuruan Inul Pasuruan itu Lokal-lokal Mojokerto ini bukan Indonesia Oke Tiga Dua Satu Mau Mau Satu juta kita tarik lagi Oke gantian sekarang Mas Riki sendiri deh Apa yang mau ditanyain? Julio Iya Julio Kamu masih dengerin radio gak? Iya selalu Setiap hari Selain radio gen Apa yang Oh selain Rfm Kita di Rfm Oke Selalu Pantau Pantau Rfm terus Mas Mulai kerja Sampai programnya Dido Pas pulang itu Selalu Rfm Pasti jomblo ya Mas ya Waduh Tanya mas Gitu aja Ini Ragi menjerit ini Oke Mas Julio Di sebelah kanannya Mas Julio Bisa dilihat sebelah kanannya mungkin Nah Itu di sebelah kanan itu biasanya ada Gelas Isinya itu ada Mungkin setengah air Setengahnya enggak Terus? Ya karena gelas kan setengahnya air Lu ya Wah gak jelas Eh nanyain musik lu nih gimana Udah tiwas potong durasi lu katanya Bagi di telpon Tengah malam Jumat ya Udah dua dunia Pertanyaannya Lah bener kan gelas coba Gelas setengah air setengahnya apa coba Kayaknya mas Julio cocok hidup di air Eh eh balik ke obrolan musik lagi Mas Julio itu pertanyaan pertama Masih dengerin radio ya Iya Nah kemudian pertanyaan kedua Mas Julio apakah tahu Hari ini 9 Maret Sebagai hari musik nasional Enggak Enggak tahu ya Kan baru saja disebut Enggak Harusnya tahu Itu udah dikasih tahu Mas Julio masih gak kedengeran aja Oh iya Oh iya Iya Gitu harusnya Durasi 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 Terus yang pertanyaan ketiga adalah Mas Julio secara pribadi Biasa enggak Maksudnya kayak Kalau misalnya Sendirian atau apa Nyanyi-nyanyi gitu-gitu Pakai nyanyi apa Pakai nyanyi aja Kalau itu gak tiga Iya Makanya ini mau nyanyi dulu Malah saya aja punya lagu loh gak Iya Wah pasti durasinya tanpa panjang Enggak usah dinyanyiin Langsung aja refnya Gimana refnya Lagi lamanya Lagi lamanya Iya oke oke Laku bikin sendiri tuh Ada di kamulai relisi Oke mau kirim salam buat siapa Mas Riki Ini mentang-mentang lama gak siaran nih Mentang-mentang nih Kamu mau nanya apa sih intinya Mas Riki Buruan Puter-puter kayak harapan jaya Ya udah Sebenarnya sih pengen tahu aja Mas Julio Apakah masih mendengar mem radio Satu Terus kedua Apakah tahu kalau 9 Maret itu sebagai hari musik nasional Itu aja Itu doang ditanyain Iya itu aja Kasian banget kamu sebagai pendengar Mas Julio Oke Mas Julio salam buat istrinya di rumah ya Ya Julio Dicoba lagi berikutnya Siapa tahu beruntung mendapatkan 1 juta dari Persembahan Nggak ada yang nyembahin Oke teman-teman kita balik lagi ke hari musik nasional Sebenarnya peran musik director yang menurut teman-teman Itu bisa memajukan industri itu seperti apa sih Sebenarnya seharusnya musik director radio ya Karena lepas dari kita radio masing-masing Tapi mungkin kan pasti punya misi Atau punya apa ya Punya pandangan beda lah Tentang cara untuk memajukan industri musik gitu loh Kalau dari Mas Ian atau Bang Riki Kalau peran kita kan kita juga sama Sebagai seorang pekerja profesinya Juga hampir sama kayak buru-buru yang ada di lapangan Kita juga di bawah manajemen Ada program director di atas kita Jadi ada tim Kita nggak kerja sendiri ada tim di radio Tim program ya Tim program Nah peran kita hanya bisa menjembatani Antara pelaku atau mereka yang Mempunyai karya Musisi ya pada khususnya Kepada radio Jadi kita hanya bisa memfasilitasi Dan menjembatani antara musik yang ada di luar Biar bagaimana pun bisa dimasukkan ke dalam program yang ada di radio Jadi nantinya bisa diputar Atau bisa masuk ke radio atau tidak Itu dari godokan secara tim Jadi kita hanya bisa menyampaikan saja Tapi yang jelas kan yang namanya support juga nggak harus memutar lagunya Betul banget Jadi kan nggak keputar itu banyak faktornya Bukan karena Karyanya nggak bagus Betul Itu nanti panjang lagi nih 2 jam nih kita bahas ini Jadi ini bagian pertama ya Bagian pertama kita visit ke sini Nanti bagian kedua juga akan kita Menjelaskan ya Lanjutan bagaimana Satu buah lagu Itu bisa terputar di radio Coaching Clinic Itu nanti Bisa bilang Maret 2018 Kita bahas lagi nanti ya Lama cuy edisi keduanya Satu tahun Belum tentu ntar kita berdua balik cuy Kalau menurut Mas Riki sendiri Mas Riki sendiri sebenarnya music director Ini untuk memajukan industri musik Peranannya seperti apa sih seharusnya? Ya sebenarnya sih semuanya tidak menjadi tanggung jawab Seorang music director untuk memajukan musik Khususnya musik nasional di Indonesia Oke Nah itu sebenarnya semua orang berperan untuk memajukan musik nasional di Indonesia Tapi music director punya peran juga untuk mendukung para musisi Karena bekerja di radio Ini berbicara music director di radio Di radio oke Nah karena kita di radio Akhirnya kita yang bertanggung jawab sejak awal tadi dikatakan bahwa kita bertanggung jawab untuk Memainkan lagu sesuai dengan format dan segmentasi radio masing-masing Betul Nah itu Jadi music director juga harus membantu perkembangan musik nasional Ya kayak gitu Contohnya adalah seperti kita di Surabaya Dan akhirnya kita punya yang namanya silat musik ya Masian ya silat rahmi musik Dan sekarang silat rahmi musik sudah menjadi milik music director Jawa Timur Betul Dan itu juga kita mencoba untuk menjadi Punya kontribusi positif juga bagi teman-teman musisi di Jawa Timur Oke ya Kemudian di Surabaya juga kita barusan ini juga punya yang namanya pendekar musik Pendekar musik itu adalah teman-teman yang tergabung komunitas music director radio Musisi di Surabaya dan juga studio rekaman yang ada di Surabaya Betul Nah ini kita mencoba untuk mensinergikan keseluruhannya Music director di radio sebagai perwakilan media Musisi sebagai pelaku utamanya Dan teman-teman studio rekaman yang juga mendukung Supaya nanti musisi mendapatkan hasil karya yang sangat maksimal ya Mas Ianya dan Mas Tido Jadi mereka ke studio rekaman mereka merekam lagu karya yang mereka punya Dan teman-teman di studio rekaman itu membantu supaya hasil yang didapatkan itu Maksimal Outputnya maksimal Betul Nah jadi kita bersinergi dan kita punya yang namanya pendekar musik Semoga ini juga bisa menjadi suatu awal yang sangat menggairahkan bagi teman-teman musisi Dan ini bisa berkelanjutan juga dan bisa berdampak ke teman-teman di kota lain Jawa Timur Harapannya nanti adalah pendekar musik ini bisa bersinergi dengan silat musik Yang silat sama pendekar ketemu asik Sebentar, kita coba tanya yang satu ini juga ya Uh ada lagi ya Halo Halo selamat malam Halo selamat malam Selamat malam Password Password Stasiun danglut Mas Assalamualaikum Waalaikumsalam Dari siapa nih? Ini ada teman siapa sih dong? Ada teman-teman saya dari teman-teman musik direct radio Surabaya nih Halo saya Ricky Saya dari Surabaya Saya dari Mas Caman Ho Caman Ho namanya Caman Ho Dimana Caman Ho? Limin Ho Limin Asik Jadi kita sama-sama Ho gitu loh Iya iya Di sini juga ada yang Ho juga mas Apaan tuh? Homo Bercanda-bercanda-bercanda Bercanda-bercanda Oke Caman Ho Caman Ho Caman Ho tau gak sih kalau hari ini itu sebenarnya hari musik nasional? Gak tau Saya taunya kemarin hari perempuan internasional Oh iya Kebetulan juga di sini kita juga aktivis perempuan sih Jadi kita memang jauh-jauh datang ke Jokerto Kita mau melakukan Women's March Kayak ini Begini nih yang akhirnya melenceng pertanyaannya Caman Ho Iya Ada beberapa pertanyaan dari saya nih Iya Mudah-mudahan Caman Ho bisa jawab ya Amin Tadi kan tadi saya sempat nanya ke penelpon sebelumnya terkait para musisi yang ada di Mojokerto Oke Sekarang saya mau nanya ke Caman Ho Genre musik apa aja yang ada di Indonesia yang Caman Ho tau nih Tiga genre Saya pernah tau itu lapak gen Genre musik Caman Ho Aliran Sabar dong Sabar dong Sabar dong Penyerah gak boleh kayak gitu Bang Penyerah gak boleh kayak gitu Bang Dimana-mana penyerah Balik lagi Yang sabar sih Caman Ho balik lagi Tiga genre musik di Indonesia yang Caman Ho tau Tiga jenis musik Jenis musik Aliran musik Aliran musik Ya betul Nah iya bener Caman Ho Kayak gitu baru jelas pertanyaan dong Banyak Caman Ho Baru Caman Ho nih bener Nggak usah ke barat-baratan Genre Genre Yang bener tuh jenis musik Caman Ho Yang pertama Caman Ho adalah Sampur Sari Iya Sampur Sari Yang kedua adalah Dangdut Yang ketiga adalah Pop Indo Oke mantap 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 Sering download ya Pop Indo ya Beli dong Download mulung gratis aja Kena lagi Terbang salam Aku yukupin ngomong aja Oh siap Gimana gimana Kalau Caman Ho gimana Karena saya sudah diri Sama Yuk Min Oh Yuk Min Salam buat Yuk Min Penyiar kita Penyiar Campur Sari Saya request dong Ilo tampon balung Kami lupa jalan mau nanya Caman Ho Silahkan Bagus pertanyaannya Luar biasa Begini jawabannya Sebetulnya itu Indonesia Ada beberapa pulau Caman Ho ya Sebenarnya ini Sobat R nya Mau ngomongnya Kapan gitu kan Oke Caman Ho Gini 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 Pertanyaan dari saya adalah Melihat industri musik Indonesia sekarang Di mata Caman Ho seperti apa Luar biasa Luar biasa Jawabannya sangat super sekali Jawabannya sangat super sekali Yang original Sampai koplo Sampai ada Sampai ada Reggae Asik Sedangkan Caman Ho juga sudah sampai ke luar negeri Padahal Caman Ho itu kan masih di Indonesia Mas ya Terus Sampai luar negeri Itu sangat luar biasa Oke Saya mau tahu nih Caman Ho Oke Tadi kan Duh Dangdut nih Caman Ho suka banget nih Satu lagu Dangdut klasik yang Semua suka mas Satu lagu Kan tadi Caman Ho bilang Dangdut klasik yang Caman Ho lagi suka nih sekarang nih Lagu Dangdut klasik yang paling disuka apa Judulnya apa judulnya Apa Canggir kopi Canggir kopi Ref nya gimana ref nya itu Nyanyiin dong ref nya dong Ref nya Aku pulang malam Karena tak tahan Mencari hiburan Di luar rumah Asik Pengalaman kita nih Kita Situ kali Kamu pulang malam ngapain Kalau ngasih cangir kopi Saya mah segelas susu Menghilangkan seter supra Tapi yang jelas Gini Buat Caman Ho sendiri Harapannya kedepan Industri musik Indonesia Seperti apa sih Tambah maju Tambah maju Standard banget Jawabannya Itu super sekali Tambah maju Cuma tambah maju Bertahan 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 seperti apa nih Ya pertahan ya Mersarikan Yang original Yang pertama tambah maju Yang kedua pertahan Jangan mundur ada tembok Terus Seperti reggae Itu juga dandu Tata poplo Ada yang NTX itu Mudernya gimana Gak tau mas Hip hop Hip hop campur sari dia ya Jadi maksudnya Aliran musiknya Bisa dikolaborasikan Kalau saya campur sari Sukanya ilat tanpa balung Bener Saya suka sampai sekarang Luar biasa Caman Ho Terima kasih banyak Salam buat Bu Man Ho ya Rikos apa sih Emang rikos apa sih Rikos apa sih Apa sih Indo Kalau bisa sih Musisi dari Jawa Timur Masih hidup Iya apaan Iya buruan Durasi Iya apaan Apaan Rock Apaan Oh betul Dewa 19 berarti ya Dewanya yang apa Dewanya yang apa Asik Yang pasti yang keputar di jam session Yang masuk format jam session ya Gimana kalau perempuan paling cantik Di negeri ku Indonesia Perempuan paling cantik Di negeri ku Indonesia mau Itu kan kemarin Katanya hari perempuan Oh ya Sekarang hari musik nasional Kan biar di combine gitu kan Ketauan ya Kita pernah siaran ya Jadi bisa di Dikasih alternatif Jangan susah-susah Musik direkturnya bingung Eh gak Gak Bukan Eh gak susah cuy Lagu itu kan ya Kamu adalah Ya udah Ini perempuan ini Eh gak Sorry Oke kalau gitu Terima kasih Ceman Terima kasih Sama-sama Waalaikumsalam Waalaikumsalam Tuh dicatat ya Ntar kita kalau ketemu Sama orang label Kita omongin tuh Pendapat dari pendengar ya Setuju ya Yes Oke kita balik lagi Kita ngobrolin movement Atau sebuah pergerakan Yang kita lakuin Untuk men-support musis Indonesia Ataupun juga lokal nih tentunya ya Iya Tadi ada silat musik Silaturahmi Musik Musik Yes Kepanjangannya adalah Silat musik Silaturahmi musik Jadi awalnya itu memang Kita bertemu Apa namanya Music director radio Di Surabaya Saat itu Termaksud juga Mas Dido Karena kita music director Surabaya itu adalah Music director radio Surabaya Raya Jadi mencakup Surabaya Mojokerto Sido Arjo Dan juga teman-teman Di Madura Sebenarnya Nah waktu itu Kita 2015 Ngumpul Kita mengajak Teman-teman musisi Kemudian teman-teman label Teman-teman artist management Yang ada di Surabaya Oke Kita bersilaturahmi Kita coba untuk sharing Dari pandangan mereka Terhadap teman-teman media Atau teman-teman radio bagaimana Dan bagaimana Pandangan MD Mewakili radio Terhadap Teman-teman musisi Label Dan artist management Yang ada di Surabaya Nah Kemudian dapat respon Bagus Bagus Dari teman-teman Kota-kota Kota-kota lain Di Jawa Timur Kemudian dilaksanakan lagi 2016 Bulan Maret Di RRI Surabaya Teman-teman dari Kota lain Di Jawa Timur Juga datang Dan akhirnya menjadi Milik Jawa Timur Agustus Tahun kemarin Kita bikin Silat Rahmi Musik Atau Silat Musik Ketiga Di Banyuwangi Intinya itu Salah satu pergerakan kita Untuk mensupport Musisi lokal Betul Dan tahun ini Yang kita sedang persiapkan Dan kita rencanakan adalah Silat Musik Keempat Di Batu Malang Beda Malang sama Batu beda Apa lagi Bang Lagi dengerin yang ada di Batu Oh iya Neng April Neng April Neng April teh Kumaha damang Tadi banyak yang mau di absen loh Putra mau di absen Oh Putra Jember Putra Jember Terus Ada lagi gak Ada lagi ya Saya sebutin ya Ada Kalau tadi sih Waktu kita persiapan Datang ke Mojokerto Ada yang salam juga Dari Music Director Suara Surabaya Bung Hilman Yang baru sembuh Benar-benar Tuh Ada juga Fabian Nama Pipit Fabian dari Live Radio Surabaya Pipit MTB Radio Surabaya Terus juga ada Mas Hilman Baica Oh iya Ica Merdeka Benar Itu juga Tetip salam juga Biasanya dicari Sama Mas Dido Si Mbak Ica itu Jadi Neng April Kalau biasanya Ada yang kunjungan Ke Surabaya Biasanya nyarinya langsung Kita gak boleh ngomong Kayak gini ya Sebenernya ya Saya tadi mau nyebutin Sugi Istara Oh iya Sugi Istara juga Dia juga gak bisa Karena lagi meeting Gini kurang ajar Katanya Mau cabut Gak baik Ngomong kurang ajar Di on air Terus Kan kita udah bilang Anggap aja Ada lagi beberapa Yang gak sempet hadir Sebenernya kita mau hadir Rame-rame Karena kemarin Ada sesuatu hal Yang gak bisa Ditinggal Jadi kita berdua Datang ke Jokarto Dan Lanjut lagi Soal movement tadi Supaya Siapa tau juga Sobat Air Saat ini sedang Mendengarkan Dan mereka juga Bermusik Jadi itu juga bisa Membuat mereka Semakin bergairah Mas Ian Mas Dido Yang kita tau Kita tuh kerja di radio Dan radio itu adalah media Media itu sebetulnya Apa kata masyarakat Sebetulnya kalau Requestnya masyarakat itu Kenceng Terkait musik lokal Bisa jadi Itu isinya musik lokal semua Karena kan sekarang Kita lagi dijajah Sama musik-musik internasional nih Iya Bener Musik-musik internasional Yang sekarang lagi merajai Dunia maya Dan lain Jadi musisi nasional pun Sekarang sedang Boleh dikatakan Sangat khawatir Dengan invasi Musik internasional Nah apalagi dengan Musisi lokal Yang pastinya Sudah terinvasi oleh Musisi nasional Dan terinvasi lagi Oleh musisi internasional Bener Kalau request dan juga Peminat musik lokal Semakin banyak Mau gak mau Kita sebagai media radio Juga pasti akan meninggalkan Musik-musik internasional Kok Kita kan akan mengikuti Apa kata mau masyarakat Bener Karena kan mereka yang Akan mendatangkan uang juga Ya kan Begitu juga Radio juga apa kata pendengar Sebenarnya kan Bener banget Dan tadi juga sempat kita bahas Kalau oh ketika di Mojokerto Ada beberapa musisi Dari kota lain Misalnya Dari Bandung Dari Jogja Atau dari kota-kota lain Kita mungkin sangat Membanggakan mereka Sangat mengindulakan mereka Nah kita jangan lupa juga Bahwa mereka awalnya Juga berangkat Dari musisi lokal Yes Jadi mereka berjuang Di kota mereka Di tempat mereka Entah itu di Bandung Entah itu di Jogja Mereka berjuang Dan akhirnya Perjuangan mereka itu Mulai mendapatkan hasil Saat ini Nah kita jangan lupa Bahwa kita pun bisa Seperti mereka Asalkan kita mau berjuang Oke berarti Ketika ada mindset nih Musisi-musisi Dari lokal Apapun itu kotanya Menurut teman-teman Menurut Bangian dan Mas Riki Adalah Apakah harus go Jakarta? Tidak harus Buktinya Banyak juga Di Surabaya ya Di Surabaya Terakhir juga ada Beberapa musisi Yang didatangkan Dan mereka juga bukan Dari Kota besar Gitu kan Dan Balik lagi adalah Bagaimana Kita sendiri Atau Musisi-musisi itu Terus Mencoba untuk berkarya Jangan terlalu terpatok pada Tujuannya adalah Supaya musik saya ini Diputar di radio Misalnya Jangan terpatok pada Bahwa Musik saya ini Bisa diapresiasi orang Saya diundang Event dan lain sebagainya Eventnya sampai padat Senin sampai minggu Bukan itu sebenarnya Teruslah berkarya Dan biarlah orang Mengapresiasi karya itu Nah Masalahnya adalah Seringkali musisi-musisi Islanya yang Baru saja Baru Baru Dan mereka sudah melihat Sudah melihat Salah satu band yang perform Dan itu sudah menjadi Wah Sudah menjadi viral Di Angkatannya dia Semua menjadi bahan pembicaraan Akhirnya dia Saya mau seperti ini Saya mau seperti ini Padahal Semua juga itu Melalui proses Gak ada yang instan Semua gitu Nah Dan Akhirnya adalah Kalau misalnya Kayak tadi Mas Ian bilang Ada beberapa Radio yang juga Memberlakukan policy Ada aturan mainnya juga Ketika musik itu Dimainkan di radio Lagu Itu yang pasti pertama Adalah dilihat kualitas lagunya Kedua Kualitas penyanyinya Ketiga Itu adalah Outputnya Nah Itu yang akan diperhatikan Jadi bukan hanya sebatas Oh lagunya enak Oh ini vokalisnya Cakep Cantik dan lain sebagainya Tapi liriknya gak mendidik Nah itu juga Itu juga yang akhirnya Menjatuhkan musik Nasional juga Musik Indonesia ya Tentu ya Bang Ian Oke baiklah 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 Oke nih Terakhir Teman-teman Harapan teman-teman Musik director sendiri Untuk musik Indonesia Ataupun juga musik Di radio Lebih tepatnya Itu seperti apa Bang Ian Kalau saya harapannya adalah Untuk hari musik nasional Ini semakin timbul Para musisi-musisi baru Bukan dari Jakarta Tapi dari Jawa Timur Khususnya dari Mojokerto Dari Surabaya Dari daerah sekitar Yang ada di Jawa Timur Nah dia harus bisa Bersaing dengan Sekarang bersaingnya Bukan hanya mereka Yang ada di Jakarta Tapi mereka harus bisa bersaing Dengan yang ada di social media Seperti di Yusuf Dan juga lain-lainnya Nah persaingan itu juga harus bisa Sebetulnya sudah bisa dibaca Kalau teman-teman Para musisi Para pelaku industri musik Yang ada di Surabaya Dan juga di Jawa Timur Sudah bisa membaca Bagaimana mereka membuat Video lirik Bagaimana mereka membuat lagu Bagaimana mereka membuat musik Itu sebetulnya bisa dibaca Nah kalau kita Lebih pintar dari mereka Bisa jadi Kita tidak lagi menerima Lagu-lagu dari internasional Kita akan membanggakan Musik-musik yang ada di Indonesia Karena kita istilahnya Sudah bisa menganggap Berarti orang Indonesia juga hebat-hebat Orang Jawa Timur Orang Jawa Timur Apalagi Apalagi orang Mojokerto Benar Kalau untuk musik radio sendiri Musik radio Kita akan mencoba Harapan kita ya Saya pribadi Di radio Musiknya juga Semakin Yang kita putar Itu sangat membangun Dan juga mengedukasi Membuat semangat Mereka yang sedang mendengarkan Menjadi salah satu Bagian dari hidup Para pendengar Gitu kan Karena ada lagu yang Sangat 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 mendampingi sekali Begitu loh Ketika dia tidak mendengarkan lagu Itu kayaknya Kurang semangat kerjanya Karena musik mempengaruhi Mereka seseorang Setuju ya Setuju banget Setuju Oke kalau dari Mas Riki sendiri nih Harapannya seperti apa Untuk industri musik Dan juga musik di radio Apalagi secara Ya gak Hitspol juga nih Mas Riki Segmentasinya nih Radio-nya nih Ya mulai malam hari ini Saya akan mengganti Ratingnya paling tinggi juga Oh iya Iya jadi Sobat R Kalau tadi katanya Mas Dido Hitspol Sebenarnya sudah mulai Beralih Ganti ya Iya betul Dan kita memang Jadi Lebih Lebih spesifik lagi Jadi saat ini adalah Gen 103,1 FM Generasi suara musik Indonesia Kirain All The Heat All The Heat itu kan prima Iya makanya Ganti Kalau kamu ngomong gitu Itu punya saya Oh enggak Gen FM gak akan ambil Declinenya prima Ya makanya siapa tau Nah ya Jadi Musik itu sendiri Seharusnya Sobat R juga Misalnya saat ini Sedang Menggeluti Bidang ini Sebagai Sebagai seorang musisi Atau Sama-sama dengan teman-teman Di band Jangan Jangan Berkecil hati Selalu Untuk terus Berkarya Betul Menambah banyak referensi Boleh Tapi jangan menjiplak referensi Gitu ya Penting Penting Titipan pesan dari Pak Korwil Apa kata Pak Korwil Harapannya Mudah-mudahan Teman-teman musik direktor Di Jawa Timur Itu gajinya naik Semoga Amin Atasan lagi dengerin ya Amin Salah buat bosnya radio masing-masing Kasus Tapi Gimana Dilanjut lagi Mas Riki Di radionya mungkin Itu untuk musisi ya Kalau untuk musisi adalah Perbanyak referensi Tetapi bukan menjiplak referensi Jadi Perbanyak referensi adalah ATM ya Apa Amati Tiru Modifikasi Amati Tiru Modifikasi Kan bukan Amati Tiru Menjiplak ya Betul kan Modifikasi 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 Kayak orang Sunda aja Gak bisa ngomong F Iya Oke kalau untuk radionya sendiri Mas Riki Ya Balik lagi soal musisi tadi Kita harus bangga juga Contohnya adalah Beberapa musisi-musisi yang Bergerak secara lokal awalnya Kemudian akhirnya bisa Go internasional Contohnya nih ya Nanti Memang bukan asalnya dari Jawa Timur Yang baru saya tahu adalah Stars and Rabbit Nah mereka itu sudah sampai Berkeliling festival Di beberapa kota Di luar negeri Oke Stars and Rabbit Mereka cuma berdua Elda Mantan vokalisnya Evo Dulu mungkin masih ingat Dream Band Oke Si Elda Yang dulu di Evo Dia sekarang dengan Adi Mereka bikin duo Dan mereka namanya Stars and Rabbit Dan mereka sudah keliling Beberapa kota Ikut festival Di Eropa Dan mereka berangkat dari Movementnya adalah Musik lokal Seperti itu Oke atau satu contoh lagi nih The Flintstone Flintstone bisa Itu adalah salah satu Musisi dari Surabaya Betul Yang udah berhasil Dapet awards ya Dapet penghargaan yang Kebetulan masih nominator Kebetulan masih nominator Nominator Tapi kan itu Di ajang yang Boleh dibilang Bergensi Bergensi banget Anugerah Musik Indonesia 2016 Dan dimana-mana juga Ajang penghargaan Siapapun yang menjadi nominator Itu jadi pemenang sebenarnya Ya kan ya Sudah masuk Sudah masuk kan ya Kayak gitu Jadi buat Sobat R Yang sekarang sedang Menggeluti bidang ini Teruslah berkarya Tapi tetap diingat Kayak tadi kata Mas Ian ATM Amati Tiru Kemudian modifikasi Bukan amati Tiru Menjiplak Jangan Jangan Kayak gitu Kemudian kalau untuk musik di radio Harapannya adalah Radio tetap menjadi pilihan Pendengar Untuk mendengarkan lagu Kenapa enggak Karena kalau misalnya radio Bisa dimanapun Kita bisa mengaksesnya Betul Tidak terbatas dengan yang namanya Generasi kuota Tidak terbatas dengan yang namanya Generasi sinyal Gak perlu sibuk kemana-mana Karena kan Istilahnya radio itu Asalkan punya tunernya Yaudah denger radio Contohnya denger RFM 94FM Saya tambahin sedikit juga nih Yang jelas radio adalah teman Teman ngapain aja Betul Kamu mau nyetir Bisa denger radio Ya enggak Kamu mau Masak Bisa dengerin radio Caminho Sambil ngude kopi tadi Caminho Kalau misalkan Ngude kopi sebelah Masak Indomie Salah ya Brand ya Itu ya Enggak boleh Gua lihat folder spotnya Ada enggak Nah terus lagi Kita juga mau ngingetin lagi Soal yang tadi Kampanye kita Music Director Jawa Timur Adalah Kita bener-bener sekarang Lagi pengen Supaya Ada musisi Musisi baru Dari Jawa Timur Yang nantinya akan Menjadi kebanggaan Secara lokal Di Jawa Timur Kemudian itu bisa menjadi Diperkenalkan secara nasional Di teman-teman radio Se-Indonesia Dan mungkin bisa jadi Membanggakan Indonesia Di tingkat internasional Betul Dan terakhir dari saya Yang jelas Sekali lagi Radio dan Music Director Kita hanya sebagai media Atau perantara Kita balikin lagi Ke pendengar kemasyarakat Indonesia Betul Mau mensupport Atau mengapresiasi Atau tidak Seharusnya iya dong Ya oke Berarti sekarang Kita bikin hashtag dong ya Lestari Musik Indonesia Betul Lestari Musik Jawa Timur Oke Ada lagi Ada lagi Mas Riki Dan Bang Ian terakhir Kayaknya Terima kasih banyak Buat yang sekarang lagi dengerin R94 R94 Bagaimana sih mantan penyiar disini Saya aja masih hafal Tagline saya di radio sebelumnya Itu diganti tadi R94 yang bener R94 Dari mulai Terawulan Ngoro Terima kasih banyak Di pacet juga Terima kasih banyak Sudah mendengarkan kita Mudah-mudahan Musik nasional Ini maju Berkat kalian mendengarkan radio Ya dan juga Untuk teman-teman Musik Director Musik Director Radio di Jawa Timur Terima kasih banyak Yang mulai dari Paling Barat Paling Barat tuh kita Musik Director Paling Barat Sonora FM Surabaya Barat Jawa Timur bagian Barat Jawa Timur bagian Barat Jawa Timur Ngawi Ngawi Rara sama Mbak Ayu Sampai yang paling timur Paling timur itu Banyuwangi Banyuwangi Dan kawan-kawan Sukses ya Dan juga ada di Madura Terima kasih banyak Oh iya bener Madura Rofi Rofi Yang lagi ada di Pulau Madula Sekarang lagi dengerin juga Ya betul Oke 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 Sudah kalau gitu Terima kasih teman-teman ya Dado thank you Terima kasih banyak Terima kasih Sobat Air Ada Evan Evan Bahtiar Oh Program Directornya sini ya Lagi kurang sehat Cepat sehat Lumpas Oke oke Semoga kita diundang lagi Untuk ngobrol-ngobrol Tahun depan 9 Maret 2018 Sudah dicatat Oke Oke siap 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 Eh kita request dulu dong Request apaan lu? Request lagunya dari Musisi Jawa Timur ada gak? Saya boleh Ada gak? Kalau gak ada rumah kita aja lah Rumah kita Bentar Kita muter request pendengar dulu Karena banyak-banyaknya radio itu kan buat-buat pendengar Tadi ada request Dewa ya Abis request Dewa Disiapin apa coba? Abis ini saya bakal nyiapin lagunya Roulette Roulette? Nah itu dari Jawa Timur tuh Tadi requestnya rumah kita God bless Iya itu memang musisi nasional sih Eh gue kasih tau Lu berapa tahun deh God bless itu masuk Saturday rock session bro Lu mau Gue siaran terakhir malam hari ini Jangan bikin malu MD dong Versi all artis Oh ya versi all artis Setep aja gak bisa itu keputar bro Iya Gimana sih Yaudah deh Kalau gitu sekali lagi terakhir nih buat Sobat R Ayo denger radio ya Yes Ayo denger radio terus ya Iya oke sekali gitu tetap stay junior FM Dan jangan lupa juga tonton seri di www.rfm9.com Oke Terima kasih.